B-17 Flying Fortress, pesawat bomber legendaris Amerika Serikat Hai hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina Boeing B-17 Flying Fortress merupakan sebuah pesawat pengebom pengintai Angkatan Darat Amerika Pesawat ini menjadi andalan militer negeri Paman Sam sebagai pengebom strategis pada Perang Dunia Kedua melawan Jerman Nazi Dilaporkan, Flying Fortress menjatuhkan lebih dari 500 ribu ton bom di Eropaka Pada tahun 1934, Amerika menginginkan pesawat pembom jarak jauh yang memiliki kemampuan terbang tinggi pada siang hari Pihak pabrikan Boeing Aircraft Company menyambut keinginan itu dengan menghadirkan purwa rupa model 299 Purwa rupa ini terbang perdana pada 28 Juli 1935 namun mengalami kecelakaan fatal kak Walaupun purwa rupa itu hancur, ternyata proyek tersebut tetap diteruskan loh Akhir Maret tahun 1940, pesanan pertama 39 unit B-17B diserahkan kepada Amerika dengan hidung telah dimodifikasi dan radar diperbesar Pada tahun 1941, 20 unit B-17C diberikan kepada Inggris dengan kode Fortress 1 untuk evaluasi pada kondisi pertempuran melawan Jerman Walaupun dianggap canggih di masanya, ternyata B-17 gagal memenuhi spesifikasi yang diajukan oleh Angkatan Udara Inggris B-17 akhirnya kalah kelas nikah dengan pembom medium dan berat milik Inggris dan Jerman Bahkan buah karya Boeing kalah oleh B-24 Liberator yang memiliki kemampuan terbang yang lebih jauh Mampu membawa bom lebih banyak serta sistem persenjataan yang lebih canggih Agar rancangannya tidak cepat usang dan tersingkir, Boeing lalu merancang ekor baru pada B-17 Badan diperpanjang 1,8 meter dan agak diperbesar di bagian ekor agar mampu mengakomodir telgan atau penembak ekor Berupa sepasang senapan mesin kaliber 12,7 mm Turet buatan Sperry bersenjata sepasang senapan mesin kaliber 12,7 mm juga ditempatkan di bagian depan kak Di atas kokpit dan dapat menembak secara horizontal serta kemiringan sampai 75 derajat Untuk menggantikan penembak di bagian bawah pesawat, dipasang turet berbentuk bola pipih yang dapat berputar serta memiliki sepasang senapan mesin Nah, sebagai tambahan nih kak, dipasang pula masing-masing satu senapan mesin dari jendela di kiri dan kanan bagian pinggang pesawat Kemudian, satu senapan mesin yang dipasang di kabin operator radio, sementara senjata di bagian hidung pesawat, satu senapan mesin masih bisa dipertahankan Seluruh senapan mesin yang dipasang pada pesawat menggunakan kaliber 12,7 mm Dengan memiliki 10 senjata pertahanan ini, B-17E benar-benar mampu mempresentasikan namanya Flying Fortress atau Benteng Terbang B-17E milik Amerika yang berawak 10 orang ini menjadi Flying Fortress pertama yang terlibat di palagan Eropa Pada Perang Dunia Kedua, B-17 Flying Fortress milik Angkatan Udara Amerika telah melaksanakan 294.875 sorti penerbangan di seluruh target di Eropa Dan menjatuhkan 640.000 ton bom Selama pengabdiannya, total 4.483 unit pesawat ditembak jatuh kak Nah, ditambah lagi dengan 861 unit hancur karena sebab-sebab lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton